Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 711, Ledakan, Ups, Guntur dan Kilat kembali menderu, membuat hantu itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika ada pertempuran nyata, dia dan hantu lainnya bukanlah tandingan pemuda di depannya. Meskipun mereka dapat membunuh banyak pembudidaya manusia lainnya, mereka mungkin semua akan terbunuh seperti yang dikatakan pemuda itu. Dengan pemikiran seperti itu, hantu itu kehilangan kesabarannya, lalu mengambil kristal ilahi tersebut, lalu merengek beberapa kali, seolah-olah sedang berbicara dengan hantu lain, dan kemudian bagian depannya menjadi sedikit lebih terang. Ayo pergi, melihat ini, Lin Yan segera melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, Wow, tidak ada yang mau tinggal di sini. Segala sesuatu di sini terlalu aneh, terutama Yin Qi, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Setelah semua orang berjalan setengah jam, Yin Qi menghilang, yang membuat semua orang bernapas lega. Tapi ketika mereka datang ke sini, ekspresi semua orang menjadi tegang lagi. Di sini, sejauh mata memandang, hanya ada tulang belulang. Selain itu, ada banyak mayat monster dan pembudidaya iblis, tetapi tubuh fisik mereka hilang, hanya menyisakan kerangka besar. Ada juga beberapa pembudidaya iblis, manusia, dan iblis yang jelas-jelas telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi di sini, tulang putihnya belum lapuk, dan bahkan sangat keras, bersinar dengan kilau spiritual. Semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak orang yang tidak berani bergerak maju. Mereka hanya bisa melihat Lin Yan, klik, klik, klik. Saat ini, suara aneh terdengar. Banyak tulang putih berdiri di tanah, yang membuat semua orang merasa sedikit menyeramkan. Ini hanyalah tumpukan tulang putih, tanpa jiwa dan raga, namun nampaknya memiliki kekuatan yang menakutkan. Lin Yan sangat tidak peduli dengan ini. Ini adalah jalan pembunuhan abadi, dan kekuatan spiritualnya sangat kaya. Antara langit dan bumi, semakin kuno dan kaya kekuatan spiritualnya, semakin banyak makhluk misterius, menakutkan, dan tidak dapat dipahami yang dapat dilahirkan. Ada jalan yang bagus di langit dan bumi, dan apapun yang terus dipengaruhi oleh kekuatan spiritual mungkin akan terbangun suatu hari nanti. Ini adalah tempat paling ajaib di Tiangen Realem. Klik, klik, klik. Pada saat ini, tulang putih tidak bahagia, tetapi mereka memikirkan kedatangan Lin Yan dan yang lainnya. Pasir kuning berserakan, membuat tulang mereka semakin bersinar, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Lin Yan dan yang lainnya. Berdengung, Lin Yan memadatkan sebuah rune. Rune itu bersinar terang, dan tulang-tulang yang diselimuti cahaya sepertinya dipaku ke tanah, tidak lagi bergerak sama sekali. Ayo pergi. Petik 2. Kemudian semua orang bergerak maju, dan jika terus begini, mereka akhirnya lewat sini. Koma titik. Setelah semua orang lewat, Lin Yan melihat tulang-tulang itu dan berkata, apakah Raja Tulang ada di sini? Setelah Lin Yan selesai berbicara, kerangka putih dengan aura menakutkan muncul di sekujur tubuhnya. Kepalanya jelas kosong, tetapi sepertinya memiliki mata, menatap langsung ke Lin Yan. Ada apa? Menatap Lin Yan? Raja Tulang berbicara. Suaranya sedingin es, membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Banyak mayat kerangka semuanya membeku di tempatnya karena rune Lin Yan. Hanya Raja Tulang ini yang bisa bergerak sesuka hati. Lin Yan juga melihat ke arah Raja Tulang saat ini dan merasa lega melihat bahwa dia adalah seorang kultifator manusia selama hidupnya. Saya ingin meminjam 10 ribu tulang dari Anda untuk melawan monster dan pembudidaya iblis. Lin Yan menatapnya dan berkata, Saya adalah manusia dalam hidup, tetapi setelah kematian tidak ada perbedaan antara ras. Raja Tulang berkata, Aku tahu ini, tapi aku lebih tahu rencanamu. Ada seribu keping kristal dewa di sini, yang seharusnya cukup untuk meminjam tulangnya, bukan? Lin Yan mengeluarkan kristal ilahi. Bas, saat dia melihat kristal ilahi, lampu merah menyala dari kepala kosong Raja Tulang. Bahkan aura di tubuhnya menjadi gila. Heng menjadi murung. Saya menasihati Anda, jangan, jangan mencari kematian. Merasakan ini, Lin Yan tiba-tiba berbicara, dan kekuatan yang kuat juga ditampilkan. Di bawah tekanan seperti itu, Raja Tulang tiba-tiba gemetar. Kemudian dia melepaskan gagasan untuk merampok kristal ilahi Lin Yan, dan kemudian dia berkata, Meskipun dunia bawah abadi telah ada selama bertahun-tahun, tidak banyak tulang yang benar-benar dapat melawan monster dan iblis di jalan pembunuhan abadi. Saya hanya dapat meminjamkan Anda 5.000 tulang mayat, tetapi Anda tidak perlu mengembalikannya. Mendengar ini, Lin Yan tenggelam di dalamnya sejenak, lalu melirik tulang-tulang itu, mengangguk dan berkata, setuju. Petik 2 Ho, setelah Lin Yan selesai berbicara, Raja Tulang juga mengeluarkan suara aneh, dan kemudian cahaya memancar dari 5.000 tulang putih, dan kemudian Raja Tulang melintas dan memberi Lin Yan bendera putih. Selama itu adalah diaktifkan, spanduk putih ini dapat mengendalikan mereka, kata Bon King. Oke, Lin Yan mengangguk, lalu mengambil bendera putih, dan kemudian dia mendesak bendera putih, dan 5.000 mayat tulang putih tiba-tiba bersinar dengan cemerlang dan langsung ditempatkan ke dalam Uji Suanyu. Ini bahkan mengejutkan Raja Tulang. Ini, 5.000an tulang dan mayat tidak dapat ditampung oleh Leontine Giok penyimpanan biasa. Meskipun Leontine Giok penyimpanan dapat menyimpan barang, ruang penyimpanannya berbeda. Semakin berharga Leontine Giok penyimpanan, semakin besar ruang di dalamnya Leontine yang bisa melakukan ini jelas merupakan harta langka, tapi mengingat kekuatan Lin Yan, Raja Tulang tidak berani merebutnya. Dia memasukkan mayat tulang putih ke dalam Leontine Giok penyimpanan dan memberikan seribu kristal dewa kepada Raja Tulang Lin Yan baru saja meninggalkan tempat ini. Leontine Giok penyimpanan tidak dapat menampung orang hidup, monster, setan, del, tetapi mayat tulang ini hanya dapat diledakkan ketika Lin Yan menggunakan bendera putih. Dapat dianggap sebagai makhluk dengan kebijaksanaan yang kuat. Setelah berjalan, di sini, Lin Yan dengan cepat menyusul semua orang. Ini akan sangat berbahaya. Ada ilusi yang nyata. Setelah berjalan melalui ilusi ini, Anda dapat mencapai akhir dari keabadian jalan pembunuhan. Kata Lin Yan. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Jalan menuju membunuh yang abadi terlalu misterius, dan setiap bagian jalan sangat aneh. Wosh. Pada saat ini, kecepatan semua orang juga melambat, perlahan dan perlahan. Oke. Di depan, cahayanya bahkan lebih gelap, dan tidak hanya kedua sisi jalan pembunuhan abadi, tetapi juga jalan pembunuhan abadi tampaknya tenggelam dalam kegelapan. Desiran dan hembusan angin bertiup udara. Kapanpun pasir kuning jatuh ke pakaian seseorang, itu bisa membuat orang-orang ini jatuh ke dalam mimpi. Ling Xi, Lin Yan dan yang lainnya memiliki mata yang cerah, tetapi banyak orang tidak takut. Dengan mata kosong, dia ingin pergi menuju tempat gelap. Begitu dia meninggalkan jalan pembunuhan abadi dan pergi ke tempat gelap di kedua sisi jalan, dia akan hancur total. Segala sesuatu di dunia bahwa abadi adalah setengah abadi dan setengah abadi-abadi, itulah jalan terang dan keabadian. Di kedua sisi jalan, ada jalan menuju kematian. Keabadian dan kegelapan dipisahkan, satu pemikiran adalah menjadi abadi, pemikiran lainnya adalah mati. Itulah yang dikatakannya. Melihat ekspresi wajah semua orang, Lin Yan tiba-tiba minum, mengeluarkan cahaya kemasan dari mulutnya, dan meledakkan kekuatan bintang, menyatu dengan cahaya kemasan, dan berubah menjadi lampu tahan lama yang menyinari semua orang. Bahkan Lin Yan melepaskan kekuatan jiwa dan memadatkan sebuah rune. Saat rune ini terbentuk, angin di jalan ini tiba-tiba menjadi melemah. Bahkan ada hubungan antara rune dan rune pada bendera senjata semua orang, yang membuat mata semua orang secara bertahap menjadi lebih jelas. Ayo pergi, melihat semua orang puli, Lin Yan juga berteriak. Suara mendesing. Saat ini, Wang Sun, Yu Rongjian dan lainnya tidak berani menunda dan melangkah maju. Setelah berjalan di jalan ini selama beberapa hari, cahaya yang menyilaukan muncul di hadapan kami. Melihat cahaya ini, Lin Yan juga menghela nafas lega, dan kemudian dia menelan beberapa pil untuk secara bertahap memulihkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Sepanjang jalan, dia memadatkan kekuatan rune dan bintang yang meledak. Bahkan jika dia terus menelan pil, konsumsinya sangat besar. Ketika kekuatan spiritualnya pulih, Lin Yan juga mengeluarkan pedang kuno Taixuan, dan kemudian berkata, di depan adalah akhir dari dunia bawah abadi. Dan itu juga akan menjadi tempat kita bertarung. Semua orang juga merasakan hal yang sama. Keluarkan senjatanya, memanggil. Sosok Lin Yan bergerak dan melangkah ke tempat ini terlebih dahulu. Setelah memasuki cahaya, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual di sini terlalu kuat, dan udaranya dipenuhi dengan atmosfer kuno. Saat Anda berada di dalamnya, meridian, tulang, del. Anda terentang, seolah-olah Anda berada di awan, merasa rileks dan bahagia. Melihat sekeliling, ini bukan lagi jalan raya, melainkan padang rumput kosong yang agak hijau. Di darat, ada ramuan, obat suci, dan bahkan obat ajaib. Ada banyak pohon besar yang menutupi semua sisinya, dan bahkan ada buah peri di antaranya. Banyak kupu-kupu tiga warna beterbangan di sekitar bunga keramat dan bunga keramat, dan aliran kecil mengalir melaluinya. Semuanya begitu mengejutkan sehingga mereka bahkan ragu apakah mereka telah memasuki ilusi. Itu benar, saat ini, kata Muzan. Dalam hal ini, banyak orang yang sangat terkejut. Ada terlalu banyak harta karun di sini. Sekalipun mereka tidak dapat mengambilnya kembali dan tinggal di sini untuk berlatih, mereka merasa bahwa mereka dapat menerobos ke alam yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Berhenti. Tepat ketika seorang kultifator manusia ingin mengambil obat ajaib, Lin Yan segera berteriak. Kebaikan. Mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang. Tidak ada apapun di sini yang bisa digerakkan. Mata Lin Yan berbinar dengan cahaya kemasan. Apa yang dilihat orang lain adalah negeri peri yang sakral, tetapi di matanya, ada banyak sekali mayat yang terkubur di bawah obat suci, obat ajaib, del. Dan dia bisa merasakan niat membunuh di sini. Bagaimana dunia keabadian dan dunia bawah bisa sesederhana itu. Kemudian Lin Yan berkonsentrasi dan melihat ke rumah jerami di sebelah sungai. Niat membunuh dilepaskan dari sana, tertawa. Tetapi bahkan jika Lin Yan berbicara seperti ini, masih ada manusia pembudidaya yang ingin memetik obat ajaib, tetapi saat telapak tangan mereka menyentuh obat ajaib, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari obat ajaib tidak bisa tidak bisa menolak. Kemudian semua orang melihatnya obat ajaib tiba-tiba mekar menjadi bunga besar, dan bunga itu langsung menelan tubuh orang tersebut, dan auranya benar-benar hilang pada saat ini. Kemudian bunga-bunga itu menyusut, dan mayatnya tidak dapat ditemukan. Mendesis, melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Banyak orang bahkan menjauhi obat ajaib itu. Selama kamu tidak pindah ke sini, itu akan baik-baik saja. Kata Lin Yan. Setelah berbicara, mata Lin Yan melihat ke arah rumah jerami itu lagi aura di dalamnya membuat Lin Yan merasa sedikit familiar. Keakraban seperti ini sangat misterius. Aku tidak menyangka kamu akan mengejarku ke sini. Pada saat ini, sosok muncul di kejauhan. Batu ada di depan, dan di belakangnya ada para penggarap iblis. Namun dalam perjalanannya, banyak pembudidaya iblis yang tampaknya mati. Di sisi lain, berdiri seorang pemuda, dia penuh dengan energi iblis dan penuh vitalitas. Dia adalah makhluk iblis jenius dari klan iblis. Saya mendengar bahwa Anda menemukan pisau pembunuh iblis. Menatap Lin Yan, mata makhluk iblis itu dipenuhi dengan tantangan, dan sepertinya dia tidak takut pisau pembunuh iblis Lin Yan. Apakah kamu membawa batu iblis abadi? Lin Yan mengerutkan kening saat dia melihat makhluk iblis itu. Itu benar. Pada saat ini, penampilan makhluk iblis yang sulit diatur itu menjadi lebih intens. Mungkin saja makhluk iblis begitu tidak bermoral terhadap pisau pembunuh iblis ini. Di dunia bawah yang abadi ini, selain batu iblis yang abadi ini, tidak ada yang lain. Batu iblis abadi adalah permata di hutan iblis. Itu dapat menutupi energi iblis-iblis. Kamu benar-benar mengenal iblis dengan sangat baik. Niat membunuh di mata makhluk iblis itu dilepaskan tanpa disembunyikan. Mata batu juga penuh dengan keterkejutan. Lin Yan, kenapa kamu tahu begitu banyak tentang monster dan iblis? Selain itu, jalan pembunuhan abadi sangat berbahaya. Bahkan jika dia membawa harta seperti mutiara huntian, dia tidak dapat melindungi semua pembudidaya iblis. Namun, para pembudidaya manusia ini tidak terluka sama sekali. Kanan. Mungkinkah orang bijak umat manusia benar-benar meninggalkan harta karun atau peta alam abadi dan dunia bawah serta metode membunuh monster dan iblis di aulah pengorbanan manusia? Batu hanya bisa berpikir seperti ini di dalam hatinya. Pada saat ini, makhluk iblis itu juga berbicara, dunia bawah abadi memiliki sejarah yang panjang. Kita tidak tahu dari era mana ia berasal, tetapi dikabarkan bahwa tempat ini adalah tempat di mana para pemuda jenius seperti manusia, iblis, dan iblis di alam spiritual diuji. Ras manusia orang kuat pernah meninggalkan pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis di sini, yang dapat membunuh iblis, tetapi suku iblis saya juga meninggalkan harta karun, dan batu iblis abadi ini hanyalah satu dari mereka. Aku tidak menyangka ada orang yang benar-benar menemukannya. Pedang pembunuh iblis ini, sepertinya batu iblis abadi yang ku bawa kembali dari hutan. Iblis berguna sungai ilahi, dan jalan pembantaian abadi, ada tiga tempat yang sangat terkenal di dunia bawah abadi. Aula pengorbanan manusia, hutan iblis, gua awan iblis. Mereka masing-masing adalah tempat misterius manusia, setan, dan monster. Aula pengorbanan manusia dapat mencegah masuknya monster dan setan. Hutan iblis dan gua yaoyun juga memiliki efek ini. Apalagi ada rumor yang menyebutkan ada harta karun di dalamnya. Hanya saja tidak ada yang tertinggal dari seratus ribu tahun yang lalu. Bahkan tidak ada yang tahu apa itu harta karun. Kini harta karun hutan iblis akhirnya terungkap. Dia sebenarnya memiliki batu ajaib peri ini. Pisau pembunuh iblis membunuh sifat iblis, energi iblis, Del. Namun, setelah batu iblis abadi digunakan, sifat iblis, energi iblis, Del, di dalam tubuh dapat ditutupi, dan pedang pembunuh iblis tidak berdaya. Semua orang sepenuhnya menyadarinya saat ini, dan ekspresi mereka menjadi semakin serius. Jadi, apakah kamu menyesal mengejarku ke sini? Menatap Lin Yan, makhluk iblis itu tertawa. Ledakan, saat dia selesai berbicara, kekuatan spiritual dari para penggarap iblis itu juga meledak. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Berdengung. Pada saat yang sama, bongkahan batu ajaib peri itu juga muncul di sini. Permata ini bersinar dengan cahaya, segera menutupi energi iblis dan sifat iblis dari para pembudidaya iblis tersebut. Jika kultifator biasa menutup mata, mereka benar-benar tidak dapat merasakan bahwa mereka adalah kultifator iblis. Aura itu hampir sama dengan aura umat manusia. Batu iblis abadi sungguh luar biasa. Dalam situasi ini, ekspresi Wang Sun, Yu Rongjian dan lainnya menjadi semakin serius. Akibatnya, mereka mendapat tekanan besar. Tidak ada gunung di sini yang memungkinkan mereka bertarung seperti yang mereka lakukan di titik awal jalan pembunuh abadi. Jika pedang pembunuh iblis tidak lagi efektif, maka mereka mungkin tidak mampu menahan begitu banyak monster dan pembudidaya iblis. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin kuat pula kekuatan setiap orang. Karena mereka bertempur sampai mati, mereka datang ke sini dan tidak pernah berpikir untuk kembali. Dentang, Dentang, Dentang. Saat ini, senjata di tangan Wang Sun, Yu Rongjian dan lainnya bersinar dengan kilau yang menyilaukan. Bunuh. Batu dan makhluk iblis itu mencibir, lalu bergegas maju bersama iblis dan pembudidaya iblis. Sebelum Lin Yan dapat berbicara, Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya juga bergegas maju. Menatap pembudidaya iblis, bibir Lin Yan sekali lagi membentuk senyuman. Wow, sebuah suara terdengar. Lin Yan sedang memegang pedang kuno Taek Suan di satu tangan dan memegang pisau pembunuh iblis erat-erat di tangan lainnya. Namun di mata makhluk iblis dan pembudidaya iblis lainnya, mereka hanya melihat ejekan. Pedang pembunuh iblis sudah tidak berguna lagi, jadi apa yang bisa kulakukan jika aku memegang pedang ini lagi? Ledakan, di bawah tatapan menghina dari para pembudidaya iblis ini, Lin Yan menggunakan pedang kuno Taek Suan untuk membunuh iblis dan pembudidaya iblis di sekitarnya, dan kemudian melambaikan pisau pembunuh iblis. Energi pedang itu sangat menakjubkan, menciptakan cahaya yang cemerlang. Dia dengan ganas membombardir penggarap iblis itu. Benar-benar keras kepala, makhluk iblis itu tertawa lagi. Tepat ketika energi pedang jatuh, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia melihat ke batu ajaib peri. Dia merasa ngeri, hu hu hu, hampir pada saat ini, cahaya batu ajaib peri tiba-tiba menghilang. Kemudian energi iblis dari para penggarap iblis tidak dapat lagi disembunyikan, dan semuanya meledak. Bang bang bang, energi pedangnya sangat mencengangkan dan dapat membunuh semua roh jahat. Tubuh para penggarap iblis itu juga hancur di bawah pedang ini. Bagaimana mungkin, makhluk iblis itu berteriak ngeri. Karena kamu tahu bahwa aku mengetahui batu iblis abadi dan mengetahui tentangmu klan iblis, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan cara untuk menghadapi batu iblis abadi. Aku harus mengatakan bahwa kamu klan iblis sangat bangga berpikir bahwa kamu adalah yang terpintar di alam tiangen. Ras, sebenarnya, bodoh. Saat energi pedang jatuh, Lin Yan menatap makhluk iblis itu dan berteriak. Bang, setelah Lin Yan selesai berbicara, makhluk iblis dan pembudidaya iblis lainnya benar-benar menjadi abu. Makhluk iblis itu datang ke sini lebih awal dari siapapun. Dia memiliki harta iblis di tubuhnya, dan dia tidak menemui krisis apapun di sepanjang jalan. Namun pada akhirnya, ia tidak mampu menahan pisau ini. Dia adalah jenius dari klan iblis, dan dia juga bertanggung jawab atas tujuan besar klan iblis. Sebelum dia menonjol, dia dikumpulkan oleh Lin hari ini Yan melenyapkan. Dia tidak mau melakukannya, tapi dia hanya bisa kehilangan jiwanya. Kamu, batu menatap Lin Yan dengan tatapan dingin di matanya. Dia melihat formasi yang mengelilingi batu ajaib peri. Formasi ini tidak kuat, tetapi sangat halus dan dapat menutupi cahaya batu iblis abadi. Batu tahu bahwa hanya ketika cahaya dari batu ajaib abadi disebarkan, aura para pembudidaya iblis dapat disembunyikan. Selama cahaya dari batu iblis abadi diblokir, aura iblis juga akan dipancarkan. Tapi ini adalah rahasia klan iblis. Jika batu tidak berasal dari luar biasa, dia tidak akan mengetahuinya. Bagaimana Lin Yan bisa mengerti? Semakin dekat mereka satu sama lain, batu semakin penasaran dengan Lin Yan. Bahkan niat membunuh pun lebih kuat. Hingga, dampaknya pada klan iblis di masa depan akan terlalu menakutkan. Jadi dia menggerakkan sosoknya, menggunakan seluruh kekuatannya, dan menikam Lin Yan dengan keras dengan pedang tulang naga. titik, konsumsi energinya sangat besar sehingga ini adalah saat yang tepat untuk membunuh Lin Yan. Tetapi, pada saat ini, lampu hijau menyebar dan menutupi dunia. Seperti Gunung Suci dan Sungai Ilahi, mungkin sulit untuk digunakan kekuatan lingki hingga ekstrim, tetapi di area dengan bunga dan pepohonan yang kaya ini. Kekuatan tubuh King Lian Dao telah ditingkatkan ke tingkat yang baru, sungai, di mana kekuatan airnya kuat, kekuatan para pembudidaya dengan tubuh api akan sangat berkurang, dan orang-orang dengan badan air akan jauh lebih kuat. Semua ini sangat bermanfaat bagi lingki batu sama sekali. Hal ini membuat batu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka wanita di sebelah Lin Yan begitu luar biasa. Melihat adegan ini, Lin Yan merasa lega. Ini pasti karena kekuatan teknik reinkarnasi. Bagaimanapun, Lin Yan memiliki fisik yang terlalu kuat. Lin Yan juga duduk bersila, menjalankan teknik reinkarnasi, menyerap semua kekuatan langit dan bumi di area ini. Justru karena kekuatan spiritual yang kuat di sini, Lin Yan puli sedikit lebih cepat menjadi lebih serius. Tanpa gunung, bahkan jika klan iblis terbunuh, klan iblis masih ada. Ada banyak korban dalam perjalanan untuk membunuh makhluk abadi, tapi dia masih setara dengan para pembudidaya manusia ini. Lin Yan puli, situasinya akan benar-benar terbalik. Tanda seru. Jadi, dia akhirnya mengambil risiko, dan mutiara huntian dikorbankan, dan kemudian dia mengembunkan setetes darah di atasnya. Batu tiba-tiba meraung. Seberkas cahaya dilepaskan dari manik hundian, dan aliran energi jahat dilepaskan ke arah batu. Di bawah energi jahat ini, seluruh tubuh batu membengkak, bahkan yang di atas kepalanya tanduk naga, dan ada lebih banyak sisik di lengan. Dan ekornya semakin besar. Auranya juga terus menerobos saat ini, tetapi mungkin sulit untuk mengendalikan energi iblis ini. Wajahnya sangat pucat, darah mengalir dari tubuhnya, dan tubuhnya hampir meledak. Kondensasi. Tapi dia tiba-tiba minum, dan kekuatan darahnya meledak, akhirnya menekan energi iblis, dan batu juga tertawa, memandang Lin Yan seperti melihat orang mati. Aura iblis menyebar kemana-mana, menutupi segala arah, membuat orang ketakutan. Manik hundi adalah harta langka dari langit dan bumi. Kekuatan yang ada di dalamnya secara alami lebih dari itu, namun menurut kekuatan batu, jika ingin meledakkan kekuatan harta karun ini, Anda hanya dapat melakukannya dalam waktu singkat. Keberadaan Lingqi tidak memberinya waktu untuk mengaktifkan mutiara huntian sepenuhnya. Namun dia percaya bahwa meskipun demikian, menekan para penggarap manusia dari segala arah sudah cukup. Jika dia melakukan ini di titik awal jalan pembunuhan abadi, Lin Yan mungkin bisa melarikan diri, tapi sekarang di area ini, Lin Yan dan para pembudidaya manusia ini tidak punya cara untuk melarikan diri. Chang, bahkan menghadapi batu yang begitu kuat, Lingqi tetap tidak takut. Bunga teratai biru tumbuh di bawah kakinya, menyebabkan semua pohon, bunga, dan rumput di sini terserap ke dalam bunga teratai hijau. Kekuatan pedang peri teratai hijau dan teratai hijau menuju batu pada saat yang bersamaan. Bang, bunga teratai biru tiba-tiba mekar di udara, dan kekuatan pedang terkonsentrasi di kelopaknya. Semua kelopaknya mengalir menuju batu. Ham, batu mendengus dingin, dan mengaktifkan pedang tulang naga di tangannya. Energi pedang melonjak, dan roh jahat memenuhi udara. Sepertinya naga raksasa sedang mengaum, dan segera menghancurkan kelopaknya menjadi beberapa bagian. Bahkan kekuatan pedang dari pedang peri King Lian benar-benar terguncang. Bahkan lingki terguncang hingga puluhan meter. Batu terlalu kuat, dan sekarang dia lebih kuat di lebih dari satu level. Kekuatan semacam ini sebanding dengan seorang kultifator berprestasi di alam abadi. Terlebih lagi, batu mahir dalam segala jenis seni bela diri misterius, teknik, dan kekuatan darah. Berdiri di sini, sulit bagi orang lain untuk menandinginya. Ledakan, tapi lingki tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi sama sekali. Dia bergegas maju lagi, kekuatan spiritualnya meledak, dan kelopak bunga tiba-tiba berjatuhan di udara, seperti hujan bunga, dan setiap kelopak setara dengan pedang tajam. Tidak ada gunanya, kamu bukan tandinganku. Batu mencibir dan membiarkan bunga itu jatuh menimpanya. Sial! 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 Bunga ini mampu menembus gunung raksasa tersebut, namun tidak mampu membelah kulit batu sama sekali, hanya mengeluarkan suara metalik, bahkan tidak meninggalkan bekas. Hal ini pun membuat banyak orang berseru, seberapa kuatkah tubuh fisik batu. Sekarang bahkan Lingki tidak bisa bersaing dengannya, siapa lagi lawannya. Pada saat ini, semua orang hanya bisa melihat pemuda itu karena kebiasaan, dan melihat bahwa Lin Yan sudah berdiri. Saya telah pulih, pergi dan bunuh pembudidaya iblis lainnya, kata Lin Yan sambil melihat ke arah Lingki. Hal ini membuat batu mengerutkan kening. Kecepatan pemulihan Lin Yan terlalu cepat bukan? Setelah menggunakan pedang itu, hanya butuh beberapa saat untuk mengisi ulang kekuatan spiritualnya. Ini bukan hanya karena kayanya energi spiritual di tempat ini, tetapi juga karena keterampilan Lin Yan, bukan? Memanggil. Setelah melirik Lin Yan, Lingki mengangguk dan segera menuju ke arah pembudidaya iblis. Meskipun Lingki bukan tandingan batu yang kuat, dia benar-benar tak terkalahkan di antara para pembudidaya iblis lainnya. Dengan serangan Lingki, momentum para pembudidaya iblis itu segera ditekan. Batu juga melihat ini, dan mau tidak mau menoleh ke arah Lin Yan, sepertinya hanya dengan membunuhmu sesegera mungkin kami dapat membunuh yang lain. Sayang sekali, meskipun kamu sekarang, tapi kamu bukan lawanku. Jika tubuhmu lebih kuat dan bisa menahan lebih banyak energi iblis, kamu mungkin bisa menjadi lebih kuat dilakukan padaku. Lin Yan tersenyum dingin, sosoknya bergerak, dan cahaya di tubuhnya tiba-tiba meledak. Saat Lin Yan bergegas menuju batu, ada guntur menderu, bintang menemaninya, api datang, dan angin menderu. Meskipun tidak ada suara asli dia telah mengembangkan tubuh reinkarnasi, tetapi dengan kontrol teknik reinkarnasi, Lin Yan dapat dengan mudah mengeluarkan kekuatan beberapa tubuh fisik pada saat yang sama. Dan dapat mengubahnya sesuka hati. Merasakan kekuatan semacam ini datang, bahwa jatuh berubah. Mengental, lalu darahnya mendidih, dan seekor naga raksasa muncul di belakangnya. Di bawah kekuatan guntur, angin, api, dan kekuatan lainnya, naga raksasa ini dikatakan. Mampu membalikkan sungai dan mengendalikan awan guntur. Menghembuskan api, tubuh naga sangat luar biasa. Oleh karena itu, di bawah kekuatan semacam ini, batu tidak terancam sama sekali. Bahkan ketika dia tiba-tiba bergerak, bayangan naga raksasa di belakangnya meraum dari langit. Tetapi Lin Yan tiba-tiba meledak dengan kekuatan batu, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi gunung besar di depannya, menahan semua kekuatan gelombang suara, dan bahkan lebih lagi Lin Yan dengan sebuah pukulan, ribuan energi pedang mengalir deras keluar dalam sekejap, dan kekuatan spiritual berubah menjadi pedang dan melompat keluar. Tidak hanya itu, tetapi selama pertempuran, pembudidaya iblis menemukan bahwa pedang di tangannya berdengung. Selain pedang, Lin Yan juga menggunakan pedang untuk bersinar, dan pedang di tangan banyak pembudidaya iblis juga terbang dan menebas naga raksasa. Pedang di tangan pembudidaya iblis yang kuat tidak seperti ini, tapi mereka masih berdengung. Hal ini membuat para penggarap iblis ini menghela nafas dalam hati. Lin Yan hanyalah tubuh abadi roh pedang dan tubuh abadi roh pedang. Bukankah menakjubkan bahwa, tidak peduli seberapa kuat pedangmu, kamu tidak bisa menghancurkan kekuatan nagaku. Teriak batu, pedang-pedang itu jatuh satu demi satu, dan hanya bisa mengeluarkan suara dentang, tidak mampu mengguncang naga raksasa itu sama sekali. Bahkan menghadapi kekuatan ini, batu meninju, dan tinju itu bercampur dengan energi yang sangat besar. Nafas naga seperti kekuatan naga raksasa. Boom! Menghadapi pukulan ini, Lin Yan menarik nafas dalam-dalam dan memusatkan seluruh kekuatan fisik di tubuhnya pada pukulan ini. Selain sembilan jenis kekuatan tubuh abadi, ada empat kekuatan fisik lainnya. Lin Yan mengalami kesulitan dalam memadatkan semua kekuatan ini sebelumnya, dan berbagai kekuatan saling eksklusif. Tapi sekarang, dengan pukulannya, kekuatan ini sebenarnya digabungkan dengan satu titik kekuatan utama. Semua kekuatan bisa dipadatkan. Pada saat ini, Lin Yan juga menyadari. Sebelumnya, dia membiarkan kekuatan lain menempati proporsi yang sama, sehingga sulit untuk mempertahankan kekuatan ini. Sekarang dalam keadaan seperti itu, kekuatan ini akhirnya stabil, dan bahkan kekuatan spiritual dikonsumsi. Sedikit berkurang. Bang, saat ini, semua orang hanya melihat dua cahaya menyilaukan yang saling bertabrakan. Retakan besar muncul di udara, dan bahkan riak energi pun meledak hanya menyebabkan tempat bergetar, tetapi tidak merusak pepohonan dan bunga di sini. Puff! Di udara, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dan menabrak pohon dengan keras sebelum berhenti. Ketika semua orang dan para penggarap iblis memalingkan muka, mereka melihat wajah sosok ini. Itu batu. Dia memadatkan tubuh naga raksasa, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Setelah bertarung melawan Lin Yan, dia benar-benar dirugikan. Ini juga membuat para penggarap iblis itu semakin ketakutan ketika mereka melihat Lin Yan. Bahkan batu tampak tercengang. Ada ketakutan di matanya, dan bahkan lebih terkejut lagi. Dalam konfrontasi ini, dia merasakan dengan jelas bahwa kekuatan Lin Yan dan Xi adalah kekuatan utama. Hal ini membuatnya membombardir Lin Yan, seolah-olah dia dibombardir dengan batu peri, dan bahkan kekuatan kayu menyedot vitalitasnya, dan kekuatan angin, guntur, air, api, del mencoba menembus ke dalam tubuhnya. Yang membuatnya semakin takjub adalah kekuatan bintang-bintang membuat tinju Lin Yan jatuh dari langit seolah-olah jatuh dari langit. Bahkan sekarang, masih ada sedikit rasa mati rasa di sekitar tinjunya. Kekuatannya terlalu besar, dan kekuatan air, api, dan kekuatan lainnya terus-menerus bertabrakan di dalam pelukannya. mengaum. Namun, di bawah aumannya, kekuatannya telah hilang sepenuhnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Lin Yan, dengan sedikit kekaguman di matanya. Mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan ini dengan begitu sempurna jelas merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia terbang menuju Lin Yan lagi saat ini, tubuhnya seperti naga raksasa, membawa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, seperti pria yang sangat kuat, telapak tangannya jatuh, dan dia memadatkan cakar naga untuk menangkap Lin Yan sampai mati. Batu dapat melihat bahwa meskipun ia dirugikan dalam konfrontasi sebelumnya, auranya masih tersisa. Lin Yan, sebaliknya, mengeluarkan banyak kekuatan di bawah pukulan itu. Oleh karena itu, dia percaya bahwa dalam seperempat jam lagi, ketika kekuatan spiritual Lin Yan abis, akan sangat mudah baginya untuk membunuh Lin Yan. Dentang. Tapi saat dia berpikir, Lin Yan mengeluarkan pedang kuno Taik Suan, menggunakan pedang itu sebagai panduan, dan pada saat yang sama mengintegrasikan kekuatan fisik lainnya ke dalam. Sama seperti tinju samsara, 13 kekuatan masih terkondensasi di dalamnya. Hanya saja kali ini, kekuatan pedang menjadi kekuatan utamanya. Dan itu dilakukan dengan pedang. Pedang ini bisa disebut pedang reinkarnasi. Ding. Ketika pedang itu bertabrakan dengan cakar naga raksasa, itu mengeluarkan suara yang keras dan tajam, yang membuat gendang telinga iblis dan manusia pembudidaya yang hadir terluka. Ah! Suara menyakitkan batu juga bergema di udara. Cakar naga raksasa dengan kekuatan spiritual terkonsentrasi hancur, dan bahkan telapak tangannya tertusuk oleh energi pedang dan mengeluarkan darah. Pedang reinkarnasi berisi 13 kekuatan, yang berubah menjadi satu sama lain. Itu sangat kuat, dan itu terbukti. Setelah serangan pedang ini, Lin Yan bahkan lebih agresif. Pada saat ini, dia meledakkan tulang dewa, pembuluh darah dewa, darah dewa, cincin dewa, del. Pada saat ini, momentumnya sebanding dengan batu. Kemudian tempat itu tiba-tiba menyala, dan sebuah batu besar yang diubah oleh kekuatan spiritual terlihat jatuh dari atas. Itu seperti bintang yang masuk, bergesekan dengan udara, dan menyebabkan api menyebar ke segala arah. Kemudian batu tersebut menghantam batu dengan keras. Bang, pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan bahkan tanah bersinar terang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada batu saat ini. Kekuatan yang diberikan Lin Yan barusan terlalu kuat, horizontal. Bahkan para pembudidaya iblis di alam abadi gemetar dalam hati dan jiwa mereka. Jika kekuatan semacam itu menimpa mereka, mereka pasti akan hancur secara fisik dan mental. Kekuatan yang diberikan oleh seorang anak manusia di alam dewa sebenarnya dapat membuat hati para praktisi di alam abadi berdebar-debar. Ini sungguh tidak terbayangkan oleh mereka. Selain itu, tulang dewa, darah dewa, del, bukanlah hal yang aneh. Banyak pembudidaya yang mampu memadatkannya, tetapi banyak pembudidaya hanya memadatkan tulang dewa atau darah dewa, mereka dapat mengumpulkan semua tulang dewa, darah dewa, pembuluh darah dewa, del sekali lagi mengejutkan hati mereka. Bahkan cincin ilahi di kepala Lin Yan memberi Lin Yan rahmat tertinggi. Saya khawatir di antara jutaan kultifator, akan sulit menemukan seorang kultifator yang dapat memadatkan cincin dewa, bukan. Seorang praktisi yang dapat memadatkan cincin dewa pastilah seorang jenius di antara para jenius. Selain itu, dikatakan bahwa cincin ilahi kondensasi dapat memadatkan sedikit kekuatan spiritual di dalam tubuh. Ini juga membuat kekuatan Lin Yan hanya mengerahkan kekuatan seperti itu. Puff! Di tanah, cahaya menghilang dan batu mengeluarkan setegup darah. Ada kengganan di matanya, dia kalah lagi, dan setelah dia mencapai alam abadi, dia bahkan meledakkan kekuatan mutiara huntian dan kalah. Dia selalu sombong, tapi dia kalah dari orang yang sama dua kali. Kamu pernah melihatku di kota Dongling, tapi kamu tidak tahu kalau aku juga pernah ke kota Siling, kota Nanling, kota Beiling, dan bahkan berjalan-jalan di kota Zhongling, yang dikabarkan penuh dengan orang jenius, tapi aku harus melakukannya katakan bahwa kamulah yang kutemui. Bocah manusia paling berbakat yang pernah ku kenal. Batu berbicara, napasnya sedikit lemah. Kata-kata ini pun membuat banyak orang menghela nafas. Kemampuan Lin Yan untuk membangkitkan banyak fisik sudah cukup untuk dianggap sebagai bakat langkah sepanjang zaman, dan siapa yang dapat membunuh pembudidaya alam abadi di tingkat alam ilahi seperti menyembeli ayam dan anjing. Ini hanya masalah tiga hal. Saat kita bertemu lagi nanti, aku akan memenggal kepalamu. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di mata batu. Hah! Mendengar ini, semua orang tercengang. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Yan juga meledak, dan ratusan batu peri muncul di wuji Suanyu dan berubah menjadi formasi kurungan. Lin Yan tahu intinya, anggota suku Suan Hai. Terakhir kali dia diminta menggunakan sutra giyok abadi untuk meninggalkan pavilion dewa. Kali ini Lin Yan telah mengatur formasi untuk mencegahnya melarikan diri. Tidak ada gunanya. Hanya merasakan formasi di sekelilingnya, batu mencibir, itu saja jika kamu juga keturunan Kaisar Agung, atau kamu dapat memiliki harta untuk ditinggalkan padaku, tapi sayangnya kamu mungkin memiliki petualangan, tetapi kamu tidak memilikinya, memiliki banyak harta, bagaimana kamu bisa menghentikanku hanya dengan kekuatanmu. Bahkan jika ini adalah akhir dari jalan pembunuhan abadi, jika aku ingin pergi, aku tidak bisa menghentikannya dengan formasimu. Setelah kata-kata itu jatuh, agulir gambar muncul. Gulungan gambar ini membawa kekuatan yang besar, dan saat gulungan gambar ini muncul, sebuah pintu muncul. Dan formasi kurungan yang dibentuk oleh Lin Yan memang tidak mampu menjebaknya. Hal ini juga membuat banyak orang menghela nafas. Jika para iblis jenius ini bisa dibunuh, umat manusia mungkin akan lebih sedikit mati di masa depan, bukan? Tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkannya kabur. Adapun para pembudidaya iblis lainnya, mereka tercengang saat melihat pemandangan ini. Batu, benar-benar meninggalkan mereka dan melarikan diri. Kalau batu pergi pasti mati. Dentang, pada saat ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat. Dia sendiri memang bukan keturunan Kaisar Agung, tapi dia sendiri adalah Kaisar Agung. Saat batu hendak memasuki pintu gulungan itu, Lin Yan mengorbankan pagoda dan kuali virtual berpola naga pada saat yang sama, menuju ke arah batu dan gulungan itu. Aku ceroboh dan membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri kali ini?